Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailu Sawadika Teman-teman ku semuanya, disini aku bare face banget ya wajahnya Pasti teman-teman tau kan kalau wajahku ini sedikit berbeda Karena wajahku kali ini bener-bener tanpa makeup Dan disini teman-teman bisa lihat ya kulit wajah aku ini putih, sehat, bersih dan juga kenyal Dan ini abaikan ya teman-teman, ini karena cahaya ilahi Cahaya dari matahari langsung, jadi sehingga memantulkan di pipiku ini jadi kayak mengkilat gitu kan Walaupun ini keadaan wajah aku ini belum dibersihkan sama sekali Nah disini kenapa aku tidak memakai makeup, karena aku ingin tunjukin ke teman-teman Gimana kulit asli aku, nah teman-teman bisa lihat dan amati ini tanpa makeup sama sekali Dan juga belum dibersihkan Jadi aku sering membaca komentar dari teman-teman yang bilang bahwa wajahku tuh sekarang lebih cerah, lebih cantik dan lebih bersih Nah disini aku pengen men-share produk skincare yang aku pakai Sehingga bisa menghasilkan kulit wajah yang seperti aku ini Nah disini aku pakai produk skincare untuk wajahku ini Yaitu produk dari Scarlett teman-teman Meskipun aku tinggal di Thailand, tapi aku selalu memakai produk-produknya Scarlett Karena memang bener-bener cocok sama kulitnya aku Karena produk Scarlett memberikan efek yang nyata untuk menyehatkan dan mencerahkan kulit wajahku Kalau kemarin belum lama ini aku spill produk body care dari Scarlett yang aku pakai Dan sekarang aku spill ini adalah produk skincare atau face care yang aku pakai itu juga dari Scarlett Aku emang gitu orangnya, kalau memang sudah cocok sama satu produk itu dari atas sampai ujung kaki aku bakalan pakai produk yang sama Dan kebetulan Scarlett produknya lengkap banget dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada Jadi aku pakai semuanya dan bener-bener cocok banget di aku Oke kita langsung aja ke cara pemakaian skincare atau face care Scarlett-nya Nah jadi Scarlett ini ada dua seri face care Yang pertama itu seri yang Agnes series Yang kedua ada Brightly series Nah yang aku pakai ini yang Brightly series Karena wajahku ini normal, tidak berjerawat Jadi aku pakai yang Brightly-nya Nah ini dia caranya Oke disini ada satu paket Brightly series Yang terdiri dari Brightening Facial Wash atau sabun cuci mukanya Dan kemudian ada Brightly Ever After Serum Dan setelah itu ada Brightly Ever After Cream Day atau Cream Siang Dan yang terakhir ada Brightly Ever After Cream Night atau Cream Malam Oke ini yang pertama aku mau pakai facial wash-nya dulu atau sabun cuci mukanya Aku mau pakai headband dulu ya teman-teman Oke sekarang aku mau pakai facial wash-nya dulu Nah ini dia facial wash-nya teman-teman Cukup pakai secukupnya saja ya Ini wajah aku belum dibersihkan ya Langsung aja kita apply-kan ke wajah Hmm Wanginya aku suka banget Hmm Oke setelah sudah merata dipijat ke seluruh wajah ya Diusap ke seluruh wajah Dan kemudian aku akan membilasnya terlebih dahulu Dan ini kulit wajahku setelah dibersihkan pakai facial wash Nah ini facial wash-nya itu tipe yang tidak banyak busa Dan kulit wajahku ini langsung lembut dan ternutrisi ya teman-teman Enak banget wanginya itu menenangkan Karena ada rose petal-nya gitu Langsung kan butiran-butiran mawarnya ini di dalamnya Dan ini yang aku suka Face wash Scarlet ini mengandung glutathione Yang melembabkan dan meningkatkan elastisitas kulit Memberikan perlindungan dari radikal bebas Serta mencerahkan kulit Kemudian facial wash ini mengandung vitamin E yang melembabkan kulit Untuk mengatasi peradangan dan menenangkan kulit Kemudian ada kandungan rose petal-nya yang menyegarkan kulit wajah Dan terakhir ada kandungan aloe vera yang menenangkan kulit, melembabkan Serta meredakan peradangan pada kulit wajah juga Dan menghaluskan kulit wajah pastinya Dan untuk facial wash-nya sendiri aku pakai sehari dua kali Pada pagi hari dan juga malam hari Dan setelah wajah aku dibersihkan Step selanjutnya aku akan memakai serum yang Brightly Ever After Serum Nah ini bentuknya seperti pipet Ini kita pakai 2-3 tetes saja Dan kemudian di tap-tap ke wajah Oke Nah serum ini mengandung phyto whitening, glutathione, vitamin C, niacinimide, dan juga lavender water Yang dapat membantu mencerahkan kulit wajah Serta membantu memudarkan noda di wajah seperti hyperpigmentasi, bekas jerawat, flag, dan juga bekas luka Dan membantu mengontrol minyak lebih pada kulit wajah Mengecilkan pori-pori Mengimprovisasi warna kulit Menyamarkan kerutan Dan juga garis di kulit Melembabkan Serta membuat kulit wajah jadi relax Dan bekerja sebagai antioksidan dan juga anti-pollution Dan setelah memakai serum Aku lanjut memakai cream siangnya yang Brightly Ever After Cream Day Yang ini Nah ini cara pakainya Tinggal diratakan aja ke kulit wajah Ini ada tutupnya juga supaya menghindari dari bakteri dan segala macem ya Bagus banget packagingnya Nah ini langsung aja ya teman-teman Nah kalau aku pakenya bisa juga sampai leher ya Biar lehernya tuh gak belang Oke Nah setelah itu langsung aja kita ratakan ya teman-teman Pijat secara lembut Ini aku meratakannya sampai ke leher ya teman-teman Oke ini dia kondisi kulit wajahku setelah dipakaikan face care dari Scarlett Teman-teman bisa lihat ya semakin sehat dan juga ternutrisi kulit wajah aku Dan untuk Brightly Ever After Cream Day atau cream siangnya ini Nah ini bagus banget teman-teman Karena mengandung glutathione Yang dapat membuat kulit wajah tampak lebih cerah, bersinar, dan warna kulit lebih merata Dan kemudian mengandung rainbow algae yang dapat meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigment Kemudian mengandung rosehip oil kayak akan asam lemak esensial dan antioksidan dan juga untuk penyembuhan luka Dan juga mengandung pore away yaitu fungsinya untuk mengencangkan pori-pori Kemudian mengandung triceramide yang berfungsi untuk melembabkan anti penuaan dan juga anti kerut Dan yang terakhir mengandung aqua peptide glow yang berfungsi untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar Nah itu dia tadi ya cream siangnya banyak banget kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat untuk kulit wajah Dan kemudian untuk cream malamnya sendiri itu banyak juga kandungannya yaitu diantaranya Yaitu mengandung glutathione, niacinimide, natural vitamin C, hexapeptide yang membantu untuk mengurangi kerut Pore away yang untuk melindungi kulit dan memperbaiki tekstur dan membuat pori-pori terlihat lebih kecil Dan juga mengandung green caviar yang membantu untuk melawan dehidrasi Kemudian yang terakhir mengandung aqua peptide glow juga untuk menghindari dehidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar Nah ini teman-teman untuk cream malamnya aku pake di malam hari ketika aku mau tidur Jadi gak aku pake sekarang, tadi aku barusan udah pake cream siangnya saja Dan sekarang aku mau makeup dulu pake makeup biar lebih fresh dan lebih bersemangat dalam membawakan berita tank monida terbaru untuk teman-teman semua Dan yang aku suka, semua produk Scarlet ini sudah terdaftar di BPOMRI Serta teruji bebas dari merkuri dan juga hydroquinone, non-alkohol dan fragrance free Untuk harganya di semua produk Scarlet ini cuma Rp75.000 di masing-masing produknya Untuk teman-teman yang mau samaan sama aku face care-nya, teman-teman bisa order melalui Instagram officialnya Scarlet Yaitu disini aku tuliskan Instagramnya di Scarlet Whitening Atau teman-teman juga bisa order di Shopee-nya Scarlet Official Nah aku akan kasih link untuk order face care-nya di description box di video aku ini Oke sekarang aku mau lanjut pake makeup dulu dan kemudian aku akan siap untuk membawakan berita tank monida terbaru Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel Youtube Mutiara Bailu Sawadika teman-teman ku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman ku semua dalam keadaan sehat ya Teman-teman ini adalah wajah aku setelah selesai makeup ya Teman-teman bisa lihat ini tuh skincare dari Scarlet-nya itu bener-bener merata banget di kulit wajah aku ya Ngeblend sama makeupnya jadi wajah aku tuh jadi cerah kayak gini Oke teman-teman langsung aja kita lanjut ke berita update-an dari Tank Monida Aku tahu mengenai kabar Tank Monida yang telah disampaikan dan diputuskan oleh tim penyidik Notaburi Membuat kita semua gak cuma masyarakat Indonesia Seluruh negara yang mengikuti perkembangan kasus kematian Tank Monida ini Merasa sangat sedih dan juga kecewa Karena merasa tidak adil dengan sedemikian banyak Sedemikian kecurigaan terhadap CCTV Dan juga keterangan yang diberikan oleh para saksi yang dari speedboot itu kan di awal sangat berbelit-belit dan berbeda-beda ya teman-teman Begitu juga dengan foto yang banyak sekali editan hampir semua foto itu adalah editan ya Foto gatik bersama Tank Monida Jujur aku disini juga merasa kecewa Karena menurut aku ini bener-bener kasus yang menyimpan sejuta misteri Tapi kasihan sekali Tank Monida tidak mendapat keadilan sebagaimana mestinya Ditambah dengan jenazah atau jasadnya Tank Monida ini sampai sekarang belum juga dikremasi teman-teman Jadi untuk jenazah dari Tank Monida ini rencananya akan dikremasi oleh ibu Panida dan keluarganya ya Yang akan dihadiri oleh teman-teman dekatnya Pastinya itu di awal bulan besok di bulan Mei Dan ini dia kabar terbarunya dari proses pembikinan peti mati dari Mendiang Tank Monida ya Yang akan dipakai sudah 90% jadi Dan peti mati inilah yang akan digunakan untuk mengangkut serta ikut dalam proses kremasi dari Mendiang Tank Monida Oke kabar selanjutnya disini aku ingin menjelaskan lebih detail kepada teman-teman Bahwa kemarin itu waktu saat dijelaskan ya oleh tim penyidik yaitu oleh Lieutenant General Jirapat Nah disini dia menyampaikan tim penyidiknya ini bilang bahwa benar Keterangan yang diberikan oleh Sen itu bahwa Sen ini sedang menemani Tank Monida ini buang air kecil di belakang speedboat Nah ini dia CCTV yang ditunjukkan oleh tim penyidik ketika Sen sedang membantu Tank Monida buang air kecil Nah disini teman-teman bisa lihat tapi disini banyak orang yang beradu argumen Karena tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim penyidik Nonta Buri Karena disini tidak terdapat Tank Monida sedang buang air kecil Di sini hanya terlihat Sen teman-teman Dan ternyata di depan speedboat ini disaat si Por dan juga Gatik yang diduga ya Ini adalah Por dan Gatik sedang berpelukan bak Titanic itu Dan ternyata si Sen ini ada di belakang sedang menemani Tank Monida buang air kecil Dan hingga saat ini mengenai keterangan CCTV ini masih menjadi perdebatan di masyarakat Baik itu masyarakat Thailand dan juga Mr. Acharya Yang masyarakat Thailand ini menduga bahwa tim kepolisian Nonta Buri juga Diduga melakukan manipulasi bukti CCTV Karena awalnya tidak melihat ada orang Sekarang tiba-tiba ada orang gitu Yang dimana itu adalah Sen tiba-tiba ada duduk disitu gitu Jadi kayak ada manipulasi tapi kita nggak tahu mana yang benar Yang jelas inilah yang disimpulkan yang dibilang tim penyidik Bahwa keterangan yang diberikan oleh Sen ini selaras dengan bukti CCTV yang ada Dan kemudian ibu undanya Tank Monida ini dia bilang juga ke media Sebenarnya waktu saat kepolisian tim penyidik ini sedang melakukan penjelasan Dia ingin bertanya bagaimana dengan bukti CCTV yang terdapat pergelutan atau perdebatan ya Seperti berantem Seperti kepalanya Tank Mon ini dipukul oleh botol wine oleh salah satu saksinya dari speedboot itu Sepertinya mereka berkelahi Nah itu belum sempat ditanyakan oleh ibu Panida ke tim penyidik pada saat tim penyidik menjelaskan di tanggal 27 April kemarin Ibu Panida bilang tidak ada waktu untuk saya bertanya karena waktunya sesinya itu sudah habis Disini juga aneh juga ya Kenapa sampai sesinya habis sampai sempat nggak ditanyakan dan yaudah pasrah gitu aja gitu kan ibu Panidanya Itu alasan atau nggak gitu Who knows ya teman-teman kita sampai sekarang nggak tahu Tapi ibu Panida bilang gitu saat diwawancarai oleh wartawan waktu kemarin itu Dan disini yang mau aku pertanyakan juga bagaimana dengan bukti CCTV ini ya Ini juga kan mereka ada pergelutan di belakang speedboot juga nih Waktu awalnya itu kan ada pergelutan ya diduga kepala Tank Mon ini dipukul oleh botol wine Dan kemudian ada pergelutan lagi di belakang speedboot Teman-teman bisa lihat ini videonya Ini ada pergelutan lagi kayak seperti di gimana ya tuh Dipukulnya itu kayak berkali-kali gitu Dengan kecepatan yang ini ya yang cepat gitu kan Kayak bertubi-tubi gitu Ini nggak dibahas oleh tim penyidik Nontaburi Dan kemudian ini ada ilustrasi terbaru lagi ya Nah kira-kira jatuhnya Tank Monida ini di belakang speedboot itu seperti ini teman-teman Nah ini terlihat speedbootnya tiba-tiba berlaju kencang Dan sehingga Tank Monida ini terjatuhnya itu seperti ini Nah ini menurut teman-teman gimana nih Masuk akal nggak nih ilustrasi yang seperti ini Karena ini adalah ilustrasi terbaru yang kurang lebihnya seperti ini Dan kemudian ibu Panida ibunya Tank Mon ini bilang Saya juga ingin menanyakan mengenai perdebatannya di kapal itu apakah benar ada Karena disini kan kepolisian tidak menjelaskan mengenai hal itu Dan kemudian ibu Panida juga sempat ingin menanyakan kepada tim kepolisian itu ya Tim penyidik dia bilang Kenapa para saksi yang ada di speedboot itu terdapat luka cakaran di masing-masing mereka gitu Si Sen, Por itu kan mendapat luka cakaran ya teman-teman Dan ini kan dibilangnya adalah luka lama Padahal yang kita jelas-jelas lihat ini adalah luka baru Karena lukanya itu masih ada merah-merahnya gitu Kemudian kabar selanjutnya yaitu dari Mo'amena Yaitu sahabatnya Temu Mo'amena ini juga salah satu orang yang tidak terima hasil tim penyidik kemarin ya Hasil penjelasan dari tim penyidik Nah Mo'amena bilang bahwa kasus ini kan sudah dilimpahkan kekejaksaan Sekarang harapannya hanya di tim kejaksaan Semoga kejaksaan benar-benar menerapkan keadilan Semoga aja dokumen itu tidak diterima Itu yang menjadi harapan oleh Mo'amena Sehingga kebenaran dan keadilan ini akan terungkap Disini Mo'amena benar-benar salah satu orang yang benar-benar sangat sedih Dan terpukul dengan hasil rangkuman dari tim penyidik kepolisian Mo'amena adalah salah satu orang yang masih percaya bahwa keadilan itu masih ada Semoga aja ya teman-teman Mo'amena bilang semoga saja hasil dari kejaksaan tidak sama Dengan hasil yang dirangkum oleh tim penyidik kepolisian non-taburi Dan kemudian ini adalah sosok dari seorang jaksa Yang akan memeriksa semua dokumen yang sudah dirangkum oleh tim penyidik kepolisian non-taburi Nah ini dia sosoknya teman-teman Terlihat masih muda ya jaksanya Semoga saja jaksa ini Aku belum tahu namanya siapa nanti aku cari tahu Semoga kejaksaan ini benar-benar adil Dan benar-benar bisa mengungkap kasus kematian Timonida ini ya teman-teman Dan sosok inilah ya sosok kejaksaan inilah Yang menjadi harapan terakhir bagi masyarakat Thailand dan kita semua Untuk mengungkap keadilan untuk Timonida Sekarang hanya melalui kejaksaan lah harapan kita satu-satunya Kalau kejaksaan juga sudah lolos Misalnya ya sudah mengiyahkan bahwa semua bukti selara Semua bukti sudah oke Maka semua saksi yang ada di speedboot ini Karena aku tidak mau menyebutnya saksi ya teman-teman Karena tersangka ya Karena sekarang mereka sudah resmi menjadi tersangka Walaupun bukan tersangka pembunuhan ya Melainkan tersangka karena kelalaian Nah semua tersangka ini sampai sekarang masih belum juga dipenjara atau ditahan Itu dikarenakan mereka semua sudah memberikan uang jaminan Yang dimana mereka semua akan ditahan atau dipenjara setelah ketok balu Atau setelah dokumen ini sudah diproses di kejaksaan Dan semua berkas-berkas sudah masuk Mereka semua sudah deal, sudah pasti Nah tahap terakhirnya itu kan di kejaksaan Baru mereka mulai ditahan Dan aku lihat, aku baca juga dari teman-teman ada yang berkomentar Lalu bagaimana dengan Mr. Santana Bagaimana dengan Mr. Acharya Dan juga pengacara Kuntai Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar berjuang untuk keadilannya Teng Mo Karena disini pada saat tim penyidik menjelaskan Bukti-bukti yang sehingga menyimpulkan bahwa Teng Monida ini murni kecelakaan Itu tidak dibahas mengenai nomor telepon Mengapa ada bookingan dua hotel atas nama Teng Monida Dan ternyata setelah ditelusuri nomor telepon itu yang membuking itu adalah nomornya POR dan asistennya Nah disini tidak dibahas oleh tim penyidik Nah disitulah Mr. Acharya berkomentar kepada wartawan juga ya Dia membahas hasil yang dibahas oleh tim penyidik 27 April kemarin itu Mengapa kepolisinya tidak membahas itu Nah disini kan ketahuan banget Kalau semua data-data atau laporan dari Mr. Santana ini benar-benar nggak digubris atau nggak diproses Jadi nggak dibahas pada saat waktu itu tim penyidik menjelaskan Begitu juga dengan CCTV-CCTV lainnya yang dibahas oleh Mr. Acharya Itu juga tidak digubris dan tidak dibahas oleh tim penyidik Dan Mr. Acharya ini bilang bahwa dia akan terus mencari bukti dan berjuang untuk keadilannya Teng Monida Mari kita lihat saja ya teman-teman Mungkin Mr. Acharya lagi menyusun atau merangkai bukti-bukti yang lebih kuat lagi Untuk Teng Monida bisa mendapat keadilan seutuhnya Begitu juga dengan Mr. Santana Kuntai ya teman-teman Mereka juga tidak tinggal diam aja Aku rasa mereka sedang membuat strategi terbaru ya Nah semoga aja strategi atau rencana yang sedang mereka bikin Akan membuahkan hasil di kedepannya Dan pada tanggal 27 kemarin itu kan disiarkan langsung juga ya Siaran langsung dan teman-teman bisa lihat disini Betapa banyaknya masyarakat Thailand Bahkan dari negara lain juga yang menginginkan keadilan untuk Teng Monida Teman-teman bisa lihat ya ini sampai 900 ribu orang yang menonton siaran langsung itu Sebanyak itu juga ya orang-orang yang ingin Teng Monida mendapatkan keadilan Belum lagi yang tidak bisa menghadiri siaran langsung itu kan Bener-bener sangat banyak sangat disorot oleh seluruh masyarakat Thailand dan juga negara-negara lainnya Dan kemudian kita balik lagi ke Mr. Acarya Disini Mr. Acarya kan diwancara oleh wartawan Dia bilang itu kan ada genggaman pasir di saat ditemukan jenazah Teng Monida Nah disini genggaman pasir ini kata Mr. Acarya bilang Sepertinya Teng Monida ini mengisyaratkan bahwa pasir ini bisa menjadikan bukti dengan apa yang sebenarnya terjadi Karena sampai Teng Monida meninggal itu masih menggenggam pasir tersebut Nah Mr. Acarya bilang disini bahwa pasir itu seharusnya diteliti lebih lanjut Dan apa maksud Teng Monida ini menggenggam pasir tersebut Jadi Mr. Acarya bilang ini yang mestinya harus diselidiki lebih lanjut ke depannya mengenai pasir ini Dan Ibu Panida ini juga bilang mengenai uang kompensasi itu Uang kompensasi itu akan dibayar setelah kejaksaan menerima semua dokumen sudah dipastikan Semua sudah diputuskan ya Dari kejaksaan sudah selesai barulah uang kompensasi yang sebesar 30 juta baht itu bisa dicairkan Ibu Panida menjelaskan seperti itu pada wawancaranya di tanggal 27 kemarin Dan juga mengenai uang kompensasi dia bilang mungkin jumlahnya bukan 30 juta baht Nah disini mungkin bisa jadi lebih karena belum diperhitungkan secara linci Waktu itu kan hanya secara global aja Nah sekarang ini kayaknya lebih dari 30 juta baht Nah disini kan kita bisa berpikir ya teman-teman secara logikanya Kalau memang ini adalah murni kecelakaan Kenapa para pelaku yang ada di speedboot ini menyanggupi akan memberikan uang kompensasi kepada Ibu Panida Ini kan dikarenakan supaya Ibu Panida ini tidak menuntut lebih untuk memproses kasus kematian Teng Monida ini ke kepolisian gitu Karena ini semua kan tergantung dari Ibu Panida selaku orang tuanya Kalau masalah ini mau diproses ya sudah polisi akan mengungkap gitu Karena kan balik lagi ya kalau Ibu Panidanya tidak menginginkan maka polisi juga tidak mengungkap gitu Karena kan polisi hanya mengurusi suatu kasus yang berdasarkan laporan Kalau nggak ada laporannya ya polisi juga nggak akan bisa menindaklanjuti gitu Tapi ini karena laporannya seperti ini ya akhirnya polisi juga tidak menindaklanjuti lebih dalam mengenai kasus ini Polisi hanya menyimpulkan berdasarkan data-data ilmiah aja Walaupun data-data itu adalah bukan data-data yang lengkap Dan kemudian kita beralih ke pengacaranya Ibu Panida yaitu Kundeca Kundeca juga bilang disini pada wawancaranya tanggal 27 kemarin Dia bilang untuk seseorang yang selalu membahas soal nomor telepon yang membuking hotel Soal GPS-GPS dari speedboot Berhentilah untuk membahas itu semua Kalau kalian masih membahas itu semua nanti akan kita tuntut Nah jadi sepertinya disini Kundeca sudah mematahkan semangat dari Mr. Santana ya kan Yang sudah menemukan data-data di GPS Dan juga data-data nomor telepon yang membuking hotel untuk Tengmo Dan juga Kundeca bilang untuk orang yang juga membahas mengenai CCTV Dan juga bayangan ya pakar CCTV dan juga pakar editor Berhentilah untuk membahas kasus yang enggak-enggak Jadi dia bilang itu akan sia-sia aja, itu akan percuma aja Dan kalau orang itu akan bersuara lebih lanjut Maka itu akan dituntut Itulah ancaman yang diberikan oleh pengacara Kundeca kepada orang-orang itu Jadi Kundeca ini tidak menyebutkan nama mereka secara spesifik Tapi ini udah jelaskan kepada siapa orang yang dimaksud oleh Kundeca ini Aku pengen menjelaskan lagi ke teman-teman Soal tanggal 27 tim penyidik itu kan bilang bahwa Soal CCTV yang mereka janjian lagi di Pombensin Por Robert, ada si Sen juga Itu kan diduga awalnya ini kan ternyata ada si nelayan lungnit ini Nah tapi kepolisian bilang disini tidak ada nelayan lungnit ya Disini hanya mereka-mereka saja yang ada di speedboot itu Terbukti bahwa lungnit ini tidak ada Nah tapi kan kepolisian hanya membahas di menit-menit sekiannya saja Kepolisian itu tidak membahas di menit setelahnya gitu kan Hanya di saat tangkap CCTV yang mereka saja gitu Orang-orang yang ada di speedboot itu Nah disini kepolisian tidak menyajikan ketika lungnit ini datang Nah ini teman-teman, ini adalah ketika lungnit ini datang Aku kasih tau ya CCTV-nya itu yang ini Ini lungnit datang yang memakai jaket hitam dan juga dalamannya putih ya Kaos putih Ini lungnit bersama para tersangka yang ada di speedboot itu Yaitu Por Robert dan juga Sen Tapi disini tim penyidik tidak dibahas mengenai kedatangan lungnit ini Jadi lungnit ini datangnya belakangan Mau gimana lagi ya teman-teman Padahal kita semua masyarakat mengetahui semua itu Dan kemudian yang terakhir disini ada video teman-teman ketika ayahandanya Tengmo masih hidup Dan juga ini dia sepertinya lagi ada sesuatu perayaan atau mungkin apa ya Acara atau bagaimana Nah ini videonya terlihat Tengmonida bersama ayahandanya dan ibunya ya Ibu Panida berpelukan terlihat akur Nah ini mungkin dalam suatu acara atau sesi pemotretan untuk kenang-kenangan mereka ya teman-teman Bahwa kalau utuh itu akan seperti ini gitu jika mereka semua ini harmonis Oke teman-teman itu saja berita yang bisa aku update pada kali ini Makasih untuk teman-teman yang masih selalu setia nonton video-video yang telah aku sajikan Dan untuk teman-teman semua jangan lupa di subscribe channel youtube aku ini Jangan lupa di like, komen, dan di share Aku pamit undur diri dulu Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax